Salam penduduk youtube sekarang kita melanjutkan tutorial dan berbagi file kita tentang name tag menggunakan microsoft word nanti teman teman yang mau tampilannya seperti ini bisa simak cara mendownownnya tampilannya diilustrasikan di durasi ke 3 menit sekarang kita langsung pada tutorialnya oke langkah pertama disini seperti biasa kita sudah membuka microsoft word ya saya menggunakan 2019 disini teman teman bisa menggunakan sekitar 2013 ke atas ya untuk 2010 saya belum tahu dan untuk 2011 tapi untuk 2013 ke atas sepertinya bisa tapi untuk penggunaan file nya mungkin di 2010 2007 itu ada fitur fitur yang menghilang ya tapi teman teman silahkan dicoba saja oke langkah pertama pertama disini kita buka dulu microsoft word dengan bentuk page ya kita cek disini layoutnya ada size nya 4 saja lalu kita gunakan orientation landscape ya supaya lebih melebar setelah itu teman teman gunakan margin disini ada normal kita pilih narrow saja disini saya menggunakan satuannya cm cm nanti teman-teman kalau mau menggunakan cm juga jika tidak menggunakan cm teman-teman bisa masuk di home lalu di option ya di bagian option pilih di advance scroll ke bawah disini ada settingannya ya tata show measurement in unit of biasanya inch ya kalau yang baru di install jadi kita juga bisa memilih disini ya atau tanda petik 2 ya itu inch atau point lah tidak tahu ya takut salah tapi yang jelas disini saya menggunakan cm setelah itu gunakan di sini ada rectangle kita gambar saja ukurannya kita gunakan untuk tingginya 8,5 cm kalau menggunakan mm berarti 85 mm yang ini 5,5 cm oke seperti itu kalau sudah teman-teman silahkan outline nya di hilangkan dan untuk view nya disini di menu format kita isi saja insert profile dan bisa kita pilih disini frame nya sudah saya sediakan ya jadi teman-teman mudah saja tinggal dipilih disini ada frame bagian depan ada dua ini sama ya tadinya saya buat satu tapi untuk dipasangkan ini juga untuk bagian belakangnya oke kita pilih saja untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih untuk bagian depan ini bisa digunakan untuk foto dan juga digunakan untuk teks saja kalau sudah tinggal di insert pilih salah satu Insya Allah ini tidak akan pecah ya teman-teman karena resolusinya saya dibuat dari awal itu dari Adobe Illustrator dengan resolusi 1000 ppi ya oke kita lanjut dulu disini kita akan menggunakan eh foto ya cara menggunakan foto kita bisa insert kembali lalu disini kita pilih eh oval ya atau ellipse ya perlu diketahui bahwa semuanya yang kita gunakan disini harus berbentuk untuk save supaya nanti di duplikasi atau dibuatnya lebih mudah setelah itu kita ganti ya ini filenya kita hilangkan no feel ini frame untuk fotonya kita pilih disini agak lebar ya kita pilih 4,5 atau teman-teman juga nanti bisa disesuaikan dengan selera ya untuk outline-nya teman-teman kita gunakan eh gradient ya karena di menu foto ini tidak ada kita pilih di shape tool dulu oke kita more gradient di samping sebelah kanan disini ada line ya karena di tengahnya nanti akan kita isi foto kita kasih solid warnanya kita kasih putih sedangkan untuk lainnya ada gradient line oke seperti itu dipilih disini gradennya juga macam-macam direction atau arahnya juga bisa kita pilih kita buang saja salah satu dan selanjutnya untuk warnanya kita bisa pilih disini warna ungu berarti ya warna ungu yang ini buang dulu oke warna ungu menuju ke warna biru oke seperti itulah nanti teman-teman bisa disesuaikan atau bisa dipilih more color disini warna birunya kalau tidak ada dari tingkatan yang tadi ini bisa dipilih juga warna ungu menuju ke warna biru ya oke kita cek dulu ya kurang lebih lah ada disini oke untuk direction juga bisa disesuaikan iya seperti itu lalu kita masukkan disini untuk fotonya ya teman-teman fotonya kita save file saja seperti itu pilih picture pilih profile dan silahkan pilih foto disini saya menggunakan avatar ya aset 1 tinggal insert saja untuk foto nanti digunakan untuk foto karyawan atau foto pemilik nametagnya lalu kan seperti ini menjadi distorsi harus kita crop dulu ya di bagian format sebelah kanan ini ada dua formatnya lalu kita crop oke silahkan di drag disini ada tanda lingkaran ya di drag dulu oke dibetulkan untuk distorsinya kita pilih format ya iya seperti ini kurang lebih dan hilangkan filenya ya kita pilih format eh maksudnya hilangkan outline nya iya seperti itu jadi ini sudah dalam bentuk lingkaran ya kalau di aplikasi seperti illustrator ini seperti clipping mesh ya oke kita rafikan saja sedikit ya selanjutnya teman-teman tinggal kita isi untuk deskripsi nya dan juga logo ya logo bisa kita isi insert lagi outline opal lagi kita pilih filenya ini logo hanya ilustrasi saja ya oke outline nya juga hilangkan kita drag di sebelah tengah seperti itu oke kita rapihkan dulu untuk memilih objek ya karena disini pengolah kata teman-teman dibuat juga di fasilitasi ada select select objek ya kita pilih disorot seperti itu klik kanan terus di grup ya seperti itu jadi klik kanan terus di grup oke kalau sudah seperti ini ini kita sepinggirkan dulu kita buat teks ya sekarang text box caranya save terus ada text box kita drag saja oke kalau sudah kita buat deskripsi silahkan teman-teman ditulis disini saya mengkopas ya di copy paste supaya cepat saja oke nanti yang dimasukkan ada nama perusahaan website dan juga your name atau your ID ya seperti itu kita hilangkan dulu untuk filenya nanti kita rapihkan ya ini terlalu atas kita hapus oke kita naikkan sedikit nanti untuk fotonya untuk your name juga disini akan kita masukkan identitas yang lain ya jadi untuk your name kita pilih dulu rata kiri ya maksudnya untuk ID untuk your name kita perbesar seperti itu terus kita berikan disini untuk profesinya ya kita kasih contoh saja sebagai konten kreator oke kita beri dulu di tengah bagian yang ini bagiannya ini kita oh ini harusnya di enter dulu ya satu kali enter kita rapihkan saja ini kita kasih tab ya ini untuk ID dan kita kasih yang lain oke selanjutnya kita masukkan email ya nanti teman-teman tinggal di ketik saja disini saya dikopas ya supaya lebih cepat Hai dan kita kurangi ke besarnya dengan kurung kurawa seberah kiri atau bisa di bagian atas oke kita cek dulu disini barangkali terlalu jauh ya kita pilih untuk keduanya lalu pilih format bagian atas ada line jenis center seperti itu untuk bagian your name kita kasih lain spasinya supaya lebih merapat ya ini disini ada lain single kita kurangi 0,5 atau 0,7 saja tekan oke ini menjadi lebih merapat seperti itu terus kita hilangkan dulu untuk outline-nya iya dan di bagian name ya name company disini kita kurangi dan beri warna putih ya untuk jenis fontnya saya untem company menggunakan Predoka One ini dari Google font ya kalau terlalu rebar lakukan hal yang sama seperti yang tadi lens passing pilih single lalu kurangi ini dikasih 0,7 oke selanjutnya kita simpan bagian untuk fotonya teman-teman bisa disesuaikan untuk perbesaran dan perkecilannya sebentar kita rapihkan dulu oke untuk merapihkan teman-teman bisa menggunakan di pojok ya di sini tapi ini besar kecilnya akan berpengaruh ke dalam outline ya outline yang tadi kita buat atau lain ya kita ungroup dulu oke bagian fotonya kita betulkan ya oke setelah di ungroup kita singkirkan dulu yang ini kita paskan oke kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita rapihkan saja nanti teman-teman bisa ya dirapihkan lebih rapih lagi ya ini bagian depannya sudah mulai mau beres untuk your name kita ganti your name style-nya di sini ada seperti biasa ya di home lalu ada gradient more gradient dan bisa dipilih di sini untuk text pil ya untuk warna pilih saja gradient dan gradien yang tadi kita buat ini sudah ada seperti itu oke kita cek dulu ini tidak terlalu kelebihan untuk tulisannya kita kasih saja spasi dan di bagian bawah di sini ini akan kita buat sosial media caranya sama seperti yang tadi buat dulu lingkaran ya it's a civil terus picture kembali rompail cari tempat Anda menyimpan icon ini nanti kita juga akan dibagikan kita pilih di sini asetnya untuk gambar Twitter outline nya kita hilangkan kita duplikat menggunakan kontrol di drag sebelah kanan sepil kembali picture rompail lanjut ke bawah kita pilih YouTube sama tekan kontrol drag sebelah kanan sepil kembali picture terus rompail kita drag yang terakhir adalah Facebook oke ini sudah ada tiga icon sosial media dipilih semuanya menggunakan sip terus klik sebentar kita rapihkan dulu di sini ada line terus ada distribute horizontal ya seperti itu klik kanan kita grup oke selanjutnya kita masukkan disini akunnya misalkan belajar-belajar 1234 ini hanya contoh saja kita buat disini yaitu textbox ya textbox kita pastikan untuk besarannya disesuaikan dengan besar icon tetapi disini kita outline selanjutnya hilangkan dan juga file-nya jangan lupa dihilangkan pilih keduanya lalu kita line ke ada legend middle klik kanan lalu di grup Oke kita turunkan ke bawah sambil menekan sip ya tidak apa-apa ini untuk tulisannya nanti bisa kita edit Oke kurung kurawal kiri ya atau bisa dicek di bagian di home disini untuk ukurannya kita drag terus sampai kecil ini dipilih ctrl-a lalu diperkecil kembali Oke sebentar ini tidak keluar ya seperti itu Oke ini untuk bagian depan kurang lebih seperti ini sudah beres tinggal kita duplikat ya caranya select terus ada select object kita sorot semuanya sama seperti yang tadi kita grup dulu lalu kita drag ke bagian sebelah kanan ke di bagian sebelah kanan disini kita angrup ya untuk apa di angrup kita pisahkan bagian yang tidak dipakainya nanti oke di sini yang kita pakai hanya ID dan name saja ya karena kita akan menggunakan tak gunakan nama ya tidak menggunakan foto untuk namanya bar ya di sini kita bisa menggunakan yang sebelumnya pilih yang lingkaran terus kita pilih format ada edit set change set ya kita pilih disini ini retangle ini otomatis berubah menjadi retangle kita buat menjadi persegi panjang seperti ini dan untuk ketebalannya kita kurangi disini untuk ketebalan atau widnya Oke sekitar dua PT saja Iya seperti itu kita drag ke bawah oke oke untuk bagian namanya name company kita perbesar dulu sambil kurung kurawal kanan ya seperti itu terus untuk logo juga diperbesar karena kita tidak menggunakan foto ya teman-teman Oke nanti untuk perbesarannya teman-teman bisa disesuaikan saja untuk namennya disini kita delete saja semuanya hanya punya name dan ID ya Oke supaya sama teman-teman bisa mengutak atik di bagian spasi ya kita bisa di cek disini oke oke untuk bagian ID misalkan yang ini kita hanya berikan warna hitam saja oke seperti itu kita perkecil dulu untuk namenya kita kasih enter Iya seperti ini Oke dan tinggal di sesuaikan ya untuk bar nya oke iya seperti itu bagian logo disini tinggal kita naikkan simpan di tengah ini kita bisa perbesar oke kalau sudah teman-teman bisa diseleksi semuanya gunakan select object lalu di drag simpan lagi terus kita drag lagi ya ke sebelah kanan menggunakan control seperti itu sebentar ini kelebihan yang ini kita gunakan untuk bagian belakangnya ya Oke kita gunakan select seleksi semuanya seperti itu lalu kita simpan di bagian namenya oke belakangnya kita ganti ini sebenarnya diulang-ulang saja ya ini untuk bagian belakang insert Oke seperti itu ini untuk namenya bagian belakang hanya beberapa saja kita hanya memasukkan nomor perusahaan terus ada signatur dan juga ada join ya kalau mau rata kiri boleh rata kiri seperti ini terus kita pindahkan digeser ke sebelah tengah dan teman-teman tinggal dimasukkan untuk barcode nya saja ini kita turunkan ya ke bawah ada order send to back nah disini ada send to back sebentar harusnya harusnya send to backward ya send to backward oke supaya si logonya ini mudah di klik ya karena tadi ketika di klik masuknya di angka maksudnya di ini terus ya di text terus kita drag ke bawah yang ini teman-teman kita ganti ya menjadi barcode oke kita pilih barcode nya terus setnya kita ganti ya menjadi kotak atau rectangle seperti itu kita sesuaikan oke untuk lebarnya harus sama ya karena kotak 133 133 terus kita duplikat dulu Ctrl C Ctrl V dan kita perbesar ya seperti itu file nya kita hilangkan dan outline nya kita masukkan oke kita sesuaikan dulu simpan di tengah pilih aja dua-duanya lalu ada align cylinder dan align middle seperti itu oke sebentar ini kurang ke kanan sepertinya ya kita pilih dulu dengan select object ada format line center line center terus ada line middle seperti itu ini sudah di tengah ya kalau di pengaturannya kita group saja Oke semuanya teman-teman tinggal kita group select object dan ditarik saja lalu kita pilih yang tadi yaitu format ada line center Oke ini sudah di tengah bentuk di bagian belakangnya Oke untuk selanjutnya teman-teman bisa buat sendiri nanti frame nya dan bahan-bahannya aset-asetnya kita share kecuali logo ya dan yang sipannya privasi dan nama perusahaan juga nanti teman-teman atau nama sekolah bisa disesuaikan Oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini nanti file dan asetnya akan kita bagikan sisanya saya sarankan kepada anda karena kita hanya mengulang-mengulang saja seperti itu terima kasih teman-teman sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat silahkan digunakan pakai untuk file-nya tentu dengan dibaca untuk ketentuannya salam belajar Nesia channel ha ha ha